Lihat sendiri pengakuan Yahya Waloni bahwa di dalam Islam tidak ada jurus Maksudnya Pak Yahya Waloni adalah masuk surga itu bukan hanya karena beriman doang Karena kita harus membuktikan keimanan kita Iman di mulut saja gak bisa masuk surga Pak Pendeta dibuktikan dengan perbuatan Oh iya Pak Pendeta mau nanya nih salam toleransi Tapi ya Bedewe Pak Pendeta katanya Yesus itu menanggung dosa Tapi kenapa menghujat roh kudus itu tidak bisa diampuni selama-lamanya Pak Pendeta Lagipula Pak Pendeta katanya Yesus terkutuk di tiang salib karena hukum Taurat Maka itu disebut dengan penghujatan kan Pak Pendeta Karena kan Yesus juga roh kudus artinya kan sudah dihujat roh kudus Dan itu kan tidak diampuni menurut kita Pak Pendeta Ah udahlah saya bingung ya Pak Pendeta Salam toleransi Ibu Ya terima kasih sudah menanggapi ya Soal Yahya Waloni itu urusan Ibu dengan Yahya Waloni Karena saya sudah sering tanggapi dia Tapi pertanyaan Ibu seputaran menghujat roh kudus itu tidak dapat diampuni Yesus penebus kok tidak bisa mengampuni dosa menghujat roh kudus Iya karena menghujat roh itu berkaitan dengan fungsi roh kudus Roh kudus itu yang membuat orang mengaku Yesus adalah Tuhan Dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga bagian akhir dikatakan Tidak ada seorang pun mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh Jadi kalau orang menolak roh kudus maka dia tidak bisa mengaku Yesus Tuhan Kalau dia tidak mengaku Yesus Tuhan ya dia pasti masuk neraka Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan ke sorga Dan yang berikut bahwa roh kudus itu bukan Yesus Yesus bukan roh kudus Kalau kita belajar di dalam Yohanes 14 ayat 16 Yesus bilang aku akan meminta kepada Bapak supaya dia memberikan kepada kamu penolong yang lain Kata yang lain itu dalam bahasa Yunani ada dua Ada heteros ada alos Heteros itu artinya yang lain tapi berbeda jenis Sedangkan alos yang kedua alos yaitu yang lain tapi sejenis Jadi kalau saya minta tepucuk Misalnya tepucuk harus dikasih tepucuk Jangan dikasih kupi kapal api misalnya Itu beda jenis Harus yang sejenis Jadi kalau Yesus itu Allah roh kudus itu Allah Nah jadi kalau Yesus terkutuk di salib yang ibu maksud itu Mungkin adalah yang tercatat di dalam Galatia 3 ayat 13 Bahwa dia mati mengambil alih kutuk kita Nah tadi saya sudah bilang Yesus bukan roh kudus Jadi kalau ungkapan Yesus terkutuk di salib itu bukan penghujatan Itu satu kebenaran dimana segala kutuk manusia telah diambil alih oleh Tuhan Yesus Maka siapa yang mau ke surga harus terima Yesus Begitu ibu salam toleransi